Ingat, VAPE hanya untuk yang sudah berusia 18 tahun ke atas Dan tidak untuk dikonsumsi oleh ibu hamil ataupun ibu menyusui Dan juga jangan pernah share device kalian dengan alasan apapun Jangan pernah mencampur liquid kalian dengan cairan-cairan lainnya yang kita tidak tahu asal-usurnya Support terus industri VAPE di Indonesia dengan cara membeli liquid yang legal dengan berpikita suka Oke? Halo teman-teman semua Balik lagi bersama Alka Jadi selama beberapa waktu ini Lagi banyak kegiatan, tidak sempat buat video Kali ini kita balik lagi akan mereview sebuah liquid 5 pound ya 5 pound ini Ada 6 macam ya yang diproduksi oleh movie Ada Gambit, Grandmaster, Symmetry 6, Bowden Smith, Castle Long, dan Black Black Reason Jadi kali ini aku berkesempatan untuk mereview yang Black Black Reason Ini versi yang movie ya Sekarang kan 5 pound di Indonesia sudah diproduksi oleh movie Dengan lisensi langsung dari 5 pound Amerika Untuk semua 6 ke 6 jenisnya ini semua bentuknya sama sih Botolnya sama, ini juga sama Cuma dibedakan di tulisan ininya aja Jadi untuk tampilan barunya seperti ini Keren masih identik lah dengan yang lamanya Di sini ada 5 pound California Di sini ada pion-pionnya ada 5 5 pound ya Di sini ada tulisan small batch handcraft Jadi ini dibuat dengan Angan Langsung Tidak dengan mesin sepenuhnya ya Black Black Reason Untuk deskripsi rasanya ada Coffee, Tobacco, Vanilla, Cocoa Dan Walnut Jadi ada 5 rasa Di sini Kapasitasnya 60 ml Samping ini ada load number 201 Dikemas Tanggal 9 bulan 10 tahun 2020 Yang ini aku pakai nikotin yang 12 mg Bottle and Distribute Indonesia By Movie Oke Ini sudah cukai 2020 Ini sudah aku buka Sudah aku isap juga Beberapa kali Di sini ada perhatian dan peringatan Komposisi 50% PG 50% VG 50-50 Natural and Artificial Flavoring Liquid Nick Jadi yang menarik dari 5 pound ini Dia tidak menggunakan Pemanis buatan Tidak menggunakan Sukralos Jadi rasa manis yang dihadirkan Di liquid ini Memang murni dari Kemampuan mereka Meracik Jadi dari berapa Essen Dengan kemampuan mereka Ya jadinya Keluar sendiri Rasa manis itu Tanpa ada Tambahan Pemanis buatan Ataupun Sukralos Oke disini ada barcode Itu aja Itu botolnya dia Botol plastik 60 ml yang Gemuk pendek Gak tau aku Apa sebutannya Ya sama dengan Botol movie Yang Distribute Yang 60 ml Yang baru Oke langsung aja Kita coba 5 pound Black to Black Dyson By Movie Oke untuk pertama kali Langsung aja kita hero Aromanya Aromanya disini Yang cukup terasa Bakonya Bakonya kuat Kalian Ada terasa Panela juga Tapi kopinya Aku belum Lembus Oke langsung aja kita coba Untuk setup aku kali ini Aku masih pakai Emoji mod By Movie Untuk atomizer nya Aku pakai Etna Entire Carted RTA By Digi Blaper Untuk coilnya sendiri Aku pakai Tristed Messers 27 A1 Aku buat 7 baris 6.7 baris Microspace Diameter luas tenang Untuk kapasnya Aku pakai Oli Fiber Ini Yang dihasilkan 0,75 Yang dihasilkan Masuk aja Kita hero kuapnya Ini baru muncul Kopinya Kopinya kayak Iya Ada себя Ada da Capucino Yang menggunakan Kopi arabica Capucino Iya Beda jauh Nah waktu Kita Mirup Dari Botol Lada Bur相 Soalnya kita test Ini dia Perform Black ICE Untuk powernya aku main yang nomor 1 yang paling rendah. Jadi waktu pertama kali kita inhale, yang terasa itu kopi sama vanilla, tapi lebih kuat ke vanilla, vanilla itu kaya krim vanilla yang merasain, kopinya lebih kaya ke kopi, kopi apa lo bilang ya? Kopi hitam sih, lebih ku rasa kaya kopi hitam, kopi arabica, kaya espresso itu yang ku rasa ya, tapi dari deskripsinya capucino, tapi aku gak nemu kaya si capucino itu gue nemu. Begitu di exhale, baru keluar rasa Tobacco nya, jadi Tobacco nya di inhale itu aku rasa gak ada ya. Dan di inhale cuma kopi sama vanilla, di exhale nya baru keluar Tobacco sama vanilla nya. Vanilla nya tetap bertahan dari inhale sampai exhale. Untuk afterpaste nya, Untuk afterpaste nya sama dengan di exhale. Masih misahkan Tobacco sama vanilla nya, Setelah aku gak nemu Popoa dengan walnut di exhale. Mungkin kalau kita hisap di ATL, di GMG atau MMG, ini mungkin lebih pecah ya. Kalau di NBL biasanya ya, Kalau di NBL biasanya ya, Undangan lebih, rasanya lebih, Rasanya lebih, apa yang ikat lebih, Pergabung aja. Cuman secara agak besar, Yang ku rasain ya cuma 3 rasa disini. Kopi, Tobacco sama vanilla nya. Aku gak lembut sama sekali. Untuk Nikotin hit nya, TH nya aku terasa di awal. Di awal malah agak lembut sih, Tapi begitu kita exhale, Sampai afterpaste nya, TH nya masih terasa. Ini masih terasa agak. Untuk ketebalan rasanya, Jelas ini, Ketebalan rasanya jelas. Kalau itu bol, Tapi ya cuman 3 tadi. Dari deskripsi nya, Ini kan ada kekuasaan mol 6 juga. Tapi gak akan rasain. Untuk tingkat kemanisannya, Aku rasa ini, Sama sekali gak manis. Kalau misalnya aku dari 1 sampai 10, Tingkat manisnya ini, Tiga atau empat lah. Cocok dengan aku yang memang gak suka. Nikotin manis. Enak. Apalagi kalau pecinta, Nikit Tobacco, Ini wajib kali dicoba. Karena Tobacco nya juga gak, Terlalu pekat yang gimana. Enak. Enak. Pas lah. Apalagi ada kopi nya nih. Kalau untuk kita sambil ngopi, Hisap ini, Berasa masuk-masuk aja. Oke. Untuk harganya, 5 pound. 5 pound. Seri sini, Dibandrol dengan harga, 210.000 untuk 60 mili. Tersedia di kotin 3, 6 dan 12. Untuk yang ada di Aceh. Buat Aceh. Bisa langsung ke kolaborasi, Terdekat kesayangan kalian. Oke. Ini aja review singkat kita kali ini. Sampai jumpa lagi di review-review selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.